Pertama-tama saya sampaikan kami dapat dawoh dari Pak Guyupan Wahyu Sejati supaya mengadakan ritual di Alaspurwo, Banyuwangi. Dan setelah kami berangkat bersama teman-teman Pak Guyupan Wahyu Sejati pada tanggal 28, 29, 30 bulan November, kami berangkat dan pertama kali kami berada untuk masuk ke Alaspurwo harus ke lokasi situs kawitan dulu untuk minta izin atau mohon izin. Setelah kami meditasi di sana, kami secara batin ya, saya mendapatkan izin berupa sinar yang berarti saya menurut pandangan saya sendiri itu sudah diizinkan untuk meditasi di Gua Istana. Betul, setelah kami berangkat ke Gua Istana, kami meditasi di sana, sepertinya kami dapat respon, respon di Gua Istana yaitu berupa sinar-sinar yang sepertinya, seperti yang saya minta, saya doakan itu dapat respon berupa sinar yang terlihat di mata batin saya. Ya, sinar itu akan-akan merespon apa yang saya minta lewat doa. Setelah saya pulang dari Alaspurwo, kami meditasi secara khusus tentang bagaimana Alaspurwo atau Gua Istana itu secara goib pandangan, menurut pandangan saya. Setelah saya meditasi di rumah, saya diperlihatkan di sana seperti ada air mengalir, bening sekali. Bahkan batu-batu di bawahnya itu sangat terlihat jelas sekali. Itu yang saya dapat. Ya, hanya mungkin yang bisa saya sampaikan hanya segitu saja. Secara batin kami memang betul, ayem sekali, tenang. Rasanya ingin seperti ingin kembali lagi gitu. Masih jauh. Dua kilo lagi perjalanan. Tiga kilo. Tiga kilo. Perjalanan menuju Gua Istana. Mantap. Kita harus tempuh ini ya. Kita harus tempuh sesuai dawu. Gusti. Kita rapi. Ini kawan-kawan. yang lain di belakang. Ya kan? Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, adik. Di sinilah perjalanan masuk Gua Istana. Jalannya setapak. Ya. Tapi sangat luar biasa. Luar biasa ini apa, Pak? Inilah yang namanya menjalankan ritual. Susah, orang. Susah, senang itu. Jalankan. Jalankan beban. Oke, siap. Ini masih jauh, Pak? Sekitar dua setengah kilo. Dua setengah kilo. Jalan kaki, Pak. Kita jalan lagi. Oke, siap, Pak. Jalankan beban.